Alhamdulillah Kita akan mulai lagi nih ya Membahas sesuatu yang Master Ong anggap Menarik dan menjadi Satu pengetahuan juga nih buat Sahabat Master Ong semua yaitu tentang Aura ya jadi memang Kan banyak orang yang Istilahnya itu masih bingung nih Soal Aura ya Aura itu apa sih Kok banyak sekali misalnya Kalau di tayangan TV Terutama yang berkaitan dengan celebrity Ya ada buka Aura Katanya supaya jadi lebih gimana ya Lebih cantik, lebih ganteng dan sebagainya Nah itu yang akan Master Ong coba bahas ya Ini hanyalah sekedar sharing ilmu Kalau misalnya Master Ong ada salah Kurang tepat, Ong maafkan ya Semoga Informasi ini bisa berguna aja Setidaknya tidak membuat sahabat Master Ong bingung Nah sebelum kita lanjutkan Mas Ong ingatkan untuk yang belum subscribe Silahkan lakukan like, share, komen dan subscribe Serta nyalakan tombol notifikasi Ya itu sangat penting Sehingga setiap kali kalau Master Ong mengupload video baru Itu tidak ketinggalan nantinya Ya Nah kita lanjutkan ya Aura itu apa? Ya jadi kita akan bahas dulu tentang Apa sih itu aura? Ya jadi aura itu adalah spektrum Warna ya yang muncul dari energi tubuh kita Nah apakah aura hanya manusia saja? Tentu saja tidak ya Minatang, tumbuhan, benda mati dan seluruh benda Atau semua hal yang terlihat di alam semesta ini mempunyai aura Ya jadi aura ini sebenarnya adalah Cerminan dari energi yang keluar dari tubuh kita Nah di dalam metafisika Terutama di orang-orang yang sudah biasa meditasi ya Atau yang mengenal metode-metode Itu semedi ya Itu biasa kita mengenal ada istilah tujuh cakra Nah setiap cakra ini mempunyai spektrum warna Yang terpancar ke dalam tubuh kita ya Keluar dari tubuh kita, di sekeliling tubuh kita Nah tubuh kita itu kan terdiri dari banyak bagian ya Jadi ada tubuh fisik seperti yang kita kelihatan ini Kemudian ada namanya tubuh aura kita ya Dan juga ada yang namanya tubuh energi dari pikiran kita Mental kita dan sebagainya Tetapi Mas Ong tidak membahas itu saat sekarang ya Nah aura itu keluar Ya dia ada di sekeliling tubuh kita Mas Ong kira ya Sahabat Mas Ong juga sudah banyak yang tahu lah tentang hal itu Di internet banyak sekali informasi tentang aura Nah aura ini mengelilingi seluruh tubuh kita Jadi seperti selubung gitu ya Dan itu ada warna-warninya Nah warna-warni ini berasal dari mana? Ini berasal dari kecenderungan seseorang Karakter seseorang Kecenderungan dari cakra yang aktif yang mana Makanya sekarang ada istilah anak indigo Ya anak indigo itu kan kecenderungannya Kebanyakan adalah warna indigo ya atau warna ungu Nah warna ungu ini berasal dari mana? Ini berasal dari cakra keenam atau aknya ya Yang ada di antara alis mata kita ini Nah itu yang lebih banyak aktif Sehingga aura di sekitar tubuhnya kebanyakan adalah warna ungu Atau indigo Ya dan itu memiliki kemampuan-kemampuan tersendiri Demikian juga cakra-cakra yang lain ya Jadi setiap cakra itu punya fungsi yang berkaitan dengan Tubuh fisik kita maupun Kemampuan-kemampuan lainnya Ya nah Aura tubuh kita ini juga sebenarnya Kalau kita mau bahas Itu ada banyak lapisannya sebenarnya ya Jadi ada aura yang sesungguhnya Aura sesungguhnya adalah aura bawaan Ya bawaan jadi kayak seperti misalnya Warna air itu apa? Ya air itu gak punya warna kan ya Kayak transparan itu Nah itu sejatinya air ya Nah kalau misalnya kita kasih warna-warna lain Ya itu dia menjadi warna lain Nah itu sudah tidak sejati ya Nah sama dengan aura tubuh kita Jadi ada aura dasar kita Atau aura bawaan kita Kemudian ada aura yang tercipta Karena pengaruh lingkungan Ya jadi dari basicnya kita Kemudian dipengaruhi oleh lingkungan Pola pikir, filosofi hidup Cara berpikir ya Mental, emosional dan sebagainya Kemudian itu akan memunculkan aura-aura Yang ya kalau kita bisa Kita bilang ya seperti aura sekunder Aura yang kedua Yang melapisi aura utama Nah itu yang kebanyakan kita lihat Ya jadi aura yang Melapisi aura utama ini Bisa berubah-rubah Sejalan dengan Emosi kita Cara hidup kita Misalnya Dulu cara hidupnya kita Sangat mementingkan yang namanya duniawi Ya tentu saja Aura yang tercipta itu Kebanyakan yang berkaitan dengan duniawi Tetapi sejalan dengan waktu Kemudian pola pikir kita berubah Kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Ya sehingga aura kita pun akan berubah ya Jadi lebih cenderung banyak warna lain Misalnya warna putih Yang putih pun banyak ya Jenisnya ada putih yang sangat transparan Ada putih yang sangat cemerlang Ada putih yang bersinar ya Kemudian mungkin ada warna emas dan sebagainya Nah itu adalah pengaruh-pengaruh dari sekitarnya Tetapi memang ada juga adalah aura bawaan ya Jadi dari lahir dia sudah ada bawaannya Cuma bisa saja itu tertutup oleh aura-aura yang lainnya Kalau kita bahas lebih dalam lagi Ya jadinya terlalu panjang Dan mungkin juga sahabat masa ong Bosan kali ya tentang ini gitu Terus apa gunanya aura gitu ya Nah ini yang akan kita bahas hari ini Aura itu banyak sekali kegunaannya Terutama sekarang kita ada istilah Buka aura ya Jadi banyak orang melakukan ritual untuk buka aura Terutama kalangan selebritis Atau orang-orang yang berhubungan dengan banyak orang Yang sesuai dengan pekerjaannya ya Dan juga profesinya gitu misalnya ya Nah ada juga jenis-jenis cara atau ritual yang berkembang itu banyak sekali untuk membuka aura Nah sebenarnya susuk ya Mungkin sahabat masa ong semua pada tahu ya Sebenarnya susuk itu Susuk itu juga berpengaruh sama aura Jadi ketika seseorang itu Menggunakan susuk Ya atau sesuatu media Nah itu juga akan membuka auranya gitu ya Jadi kok Bertanya lagi tentunya kan Kan kita sudah punya aura Kenapa misalnya dibuka lagi gitu ya Nah Tadi kan mas ong ada singgung ya Kita punya aura dasar Tetapi aura dasar kita itu Kebanyakan ditutup oleh aura-aura yang Sekunder Atau aura-aura yang kemudian berkembang dari emosional kita Mental kita Pengaruh lingkungan dan sebagainya Nah Aura yang sekunder ini kan Tidak selamanya bagus ya Bisa jadi karena kita terpengaruh dengan Satu pemikiran yang tidak benar Jadi aura kita banyak yang cenderungnya kurang bagus Ya atau misalnya kita terpengaruh sama banyak energi-energi sekitar kita Ya sehingga aura kita menjadi kotor atau penuh dengan hal-hal negatif Kita menjadi gampang emosi Gampang tersinggung dan sebagainya gitu ya Terus bawaannya amarah terus Ya itu juga bisa pengaruh dari energi yang diterima dari sekitar kita gitu Nah oleh karena itu Ritual untuk membuka aura itu adalah Mengembalikan dan memperkuat ya Aura-aura yang bagus ya Jadi misalnya aura yang bagus itu Ya yang berkaitan misalnya dengan rejeki kita Jodoh kita ya Kemudian inner beauty ya Ya istilahnya menimbulkan kecantikan dan sebagainya Nah itulah yang diperkuat Nah istilah buka aura itu adalah Memperkuat energi positif dari aura kita tentunya ya Ya kalau negatif tentu saja kita tidak mau buka gitu ya Nah itu yang disebut dengan istilah membuka aura Nah membuka aura ini banyak sekali caranya ya Para praktisi metafisika, spiritual, atau supernatural itu punya cara-caranya masing-masing Ada yang menggunakan ritual mandi dengan mantra-mantra tertentu Kemudian juga ada yang menggunakan Apa istilahnya Kristal-kristal Ya meditasi dan sebagainya Ada juga yang bisa dilakukan dengan jalur keagamaan Misalnya memperbanyak jikir Memperbanyak sholat Memperbanyak sembayang dan sebagainya ya Kemudian juga bisa dengan Cara-cara lain Seperti tadi Mas Ong singgung ya Misalnya susuk gitu ya Atau media-media lainnya Apapun caranya tujuannya adalah membuka aura-aura yang positif Itu ya Itu yang akan kita bahas Apa manfaatnya? Disini Mas Ong ada menyimpulkan 20 manfaat membuka aura Sekali lagi ya sebelum kita lanjutkan Mas Ong tidak memaksakan Sahabat Mas Ong untuk percaya sepenuhnya tentang hal ini Ya Kalau misalnya baik silahkan Kalau tidak ya silahkan juga ya Hari ini latar belakang Mas Ong banyak warna Karena kain yang Mas Ong punya yang seperti ini ya Jadi ini tidak ada kaitan yang Seolah-olah ada biru Kayak ada ini ya Nanti dikirain Kayak bendera Rusia lagi Tapi sebenarnya bukan ya Ini kebetulan ada kain di studio seperti ini Jadi Mas Ong taruh aja gitu ya Nah oke Kita lanjutkan ya Jadi ada 20 manfaat membuka aura Yang pertama Wajah menjadi lebih cerah Ya Atau berseri-seri Bercahaya dan lebih cemelang Ya jadi setelah ritual membuka aura Wajah kita kelihatan lebih terang gitu ya Lebih berseri-seri ya Jadi lebih kayaknya Ceria gitu Cemelang gitu ya Kalau misalnya orang yang bisa melihat Dengan siksen Itu bisa melihat bahwa Wajahnya itu lebih Seperti bercahaya gitu ya Dan tentu saja ini akan membuat Orang-orang di sekitarnya Menjadi terpesona Kemudian yang kedua adalah Menumbuhkan rasa percaya diri ya Jadi juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri Saya Mas Ong Saya adalah seorang Ali tarot leader Healer Dan juga seorang ali metafisika Yang berkaitan dengan segala bentuk energi sistem Di dalam tubuh manusia Dan saya juga memberikan pengajaran tentang Cara untuk melakukan healing Dengan menggunakan sistem energi yang ada di dalam tubuh kita Dan saya memberikan pelayanan untuk konsultasi Dengan menggunakan media tarot Tentang percintaan, usaha, karir, tata letak, kesehatan, dan sebagainya Dengan menggunakan media tarot Maka kita bisa mengetahui secara pasti Keinginan dari alam bawah sadar kita Dan kecocokan dari alam bawah sadar kita Tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya Dan juga Saya memberikan konsultasi Mengenai pengsui intuisi Tentang tempat usaha Tanah, bangunan, rumah, pabrik, dan sebagainya Sehingga lokasi tersebut Menjadi lebih baik ke depannya Mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan kepada pemiliknya Itu yang kami berikan di dalam pelayanan ini Buat saudara-saudara semuanya Yang ingin melakukan konsultasi dengan Master Ong Silakan follow dan private mindset Di Instagram di bawah ini Serta juga ikuti channel sosial media kami Terima kasih Salam semester Setelah di ritual aura Itu akan menumbuhkan rasa percaya diri Karena dengan doa-doa Dengan tata cara untuk membersihkan Aura-aura kita Cakra kita dan sebagainya Dan menghilangkan energi negatif Itu akan tumbuh satu optimisme Rasa percaya diri Yang lebih tinggi daripada sebelumnya Kemudian yang ketiga adalah Membuat kamu itu terlihat awet muda Itu sudah pasti Biasanya kalau ritual yang benar Itu akan membuat secara fisik pun terlihat perbedaannya Misalnya kulitnya jadi lebih kencang Kemudian wajahnya karena tadi bersinar dan sebagainya Itu terlihat lebih muda Jadi mungkin orang sekitarnya akan bilang Kok kamu kelihatan kayaknya lebih muda gitu ya Lebih cantik, lebih ganteng dan sebagainya gitu Nah itu yang bisa dilihat oleh orang-orang sekitar gitu Nah kan ini juga mirip ya dengan apa yang Kegunaan dari misalnya orang kalau pergi masang susuk Ya itu ambil sama Nah kemudian yang keempat adalah Membuang kesialan dalam kehidupan Anda Ya jadi sial, rintangan, banyak masalah Itu juga bisa muncul karena selalu banyaknya energi negatif Yang menutupi aura-aura positif kita Sehingga orang-orang tidak nyaman Ya ketika dekat sama kita Misalnya ya kita ketemu teman kita Kok kayaknya saya gak enak ya kalau dekat sama dia ya Rasanya saya gak tenang gitu Rasanya kayak segala macam gitu Nah itu bisa muncul karena Kita itu memberikan satu medan energi Medan magnet ya Yang mempengaruhi sekitar kita gitu ya Sehingga orang-orang yang dekat sama kita itu tidak nyaman ya Mungkin sahabat Mas Ong Pernah lihat ya Kita kasih contoh aja misalnya ya Ada orang yang Dia kayaknya senang didekatin oleh minatang Atau kucing ya Kucing misalnya anjing gitu ya Kenapa? Karena minatang merasakan bahwa orang ini Pembawaannya tenang, baik hatinya dan sebagainya Nah karakter orang ini Membuat aura yang terpanjarkan itu Menjadi istilahnya itu menarik gitu ya Dan tentu saja Minatang-minatang itu kan peka ya Sama hal-hal seperti ini Sehingga mereka senang dekat sama orang-orang yang demikian Nah ini salah satu contoh ya Dan kemudian yang kelima adalah Memberikan kewibawaan dan karisma Ya itu setelah dibuka auranya Ya karisma, wibawanya pun muncul ya Dan akan disegani orang Ya jadi kalau misalnya sahabat Mas Ong kerja ya Kadang-kadang rasanya kok Kayaknya aku ini sering dicuekin ya Sama bos maupun rekan kerja Ya kadang-kadang saya kok suka dihina gitu ya Nah itu mungkin juga salah satu penyebabnya Kenapa aura kamu mungkin kurang bagus gitu ya Banyak energi negatifnya Sehingga orang-orang tidak nyaman Dan itu membuat orang-orang tidak menghormati kita Nah setelah melakukan ritual buka aura Maka kita itu akan lebih dihormati ya Punya wibawa dan karisma Kemudian yang keenam adalah Memunculkan aura pengasihan ya Jadi disini setelah buka aura Ya otomatis ya Karena cahayanya menjadi terang ya Sama aja seperti misalnya Di dalam kegelapan itu ada lampu kan Ya otomatis semua bisa melihat gitu Nah sama Jadi orang-orang akan senang melihat kamu gitu ya Jadi tertarik sama kamu Terpersona sama kamu Nah ini pasti kan Dengan keadaan demikian Kamu lebih mudah misalnya Kalau yang masih jomblo itu belum punya jodoh Ya jadinya banyak yang naksir nih Tertarik gitu ya Jadi kecantikan itu kan Tidak hanya semata-mata fisik ya Bisa juga kecantikan yang muncul dari Ya itu tadi Dari auranya kita ya Sehingga disenangin banyak orang Disayang banyak orang ya Dan itu akan membuat kita lebih gampang Di dalam pergaulan Ya dan kemudian yang ketujuh adalah Memunculkan inner beauty Inner beauty ini Atau kecantikan alami dari diri kita Itu sebenarnya berasal dari hatinya kita Jadi kalau misalnya Orang ikut ritual aura Ya membuka aura Kan itu ada doa-doa ya Jadi doa-doa kita sebenarnya kebanyakan Doa-doa Yang memohon ya Kepada Tuhan yang maesah Dan juga menyadari kesalahan diri kita Ya jadi kalau hatinya kita itu tulus dan baik Itu akan memunculkan aura yang positif Ya Nah itu yang disebut dengan inner beauty Nah Orang akan senang ya Orang akan terpesona lihatnya Tapi itu alami Mungkin dia gak pakai make up Gak pakai apa-apa Tapi orang senang melihatnya ya Jadi itu aura yang terpancarkan Kemudian yang kedelapan adalah Tidak diremehkan orang lain Dihormati dan disegani Ya ini kurang lebih sampai sama Dengan yang poin kelima tadi ya Jadi setelah ritual buka aura Kita lebih disegani Dihormati dan sebagainya Kemudian yang kesemilan adalah Terhindarkan dari energi negatif ya Jadi waktu ritual buka aura itu kan Otomatis banyak energi negatif yang Kemudian juga hilang gitu ya Nah dan otomatis aura positif kita Menjadi lebih kuat Nah karena aura positif kita lebih kuat Otomatis kan aura-aura negatif yang Atau energi negatif yang mau mendekat itu Agak sulit gitu Sehingga kita bisa terhindar dari Energi-energi negatif Atau maluk-maluk negatif ya Nah kemudian yang kesepuluh adalah Membuat tubuh lebih ringan dan sehat Badan akan terasa bugar dan sehat ya Jadi setelah buka aura juga Kita akan merasakan secara langsung Efeknya ke tubuh fisik kita Kita merasa kok Kayaknya saya lebih Segar gitu ya Lebih sehat ya Kayaknya saya lebih ringan badannya ya Tidak terbebankan ya Percaya atau tidak ya Energi negatif yang menempel di tubuh kita Itu punya bobotnya ya Jadi makanya kan Ada orang bilang saya ketempelan nih Ketempelan maluk negatif Kok badan saya berat Nah kan logikanya kita berpikir Loh kan mereka gak kelihatan Kok punya beratnya Nah energi negatif itu Punya bobotnya Jadi kalau misalnya seorang itu Banyak energi negatifnya Ya dia akan terasa badannya itu Kayaknya berat dan sebagainya Nggak enak dan sebagainya Mungkin jadi gampang sakit Dan sebagainya Oke dan kemudian yang kesebelas ya Kesebelas adalah Membuat hidup lebih bergairah Ya jadi semangat hidup Menjadi muncul ya Keinginan untuk berjuang lebih baik gitu ya Dan semangat untuk melanjutkan kehidupan Menjadi lebih baik ya Mungkin jadi lebih semangat bekerja Semangat berkreasi ya Ide-ide dan sebagainya Kemudian ke dua belas adalah Rejeki akan datang dari berbagai penjuru ya Nah otomatis ya Setelah auranya sudah dibuka Dan menjadi aura yang positif ya Dan kita juga dipergaulan Jadi banyak disenangin banyak orang dan sebagainya Itu akan mendatangkan rejeki ya Jadi kalau gak mungkin ya Rejeki bisa datang ke seseorang yang tidak disukai oleh orang lain Apalagi kalau misalnya kamu tuh jualan Ya orang lihat kamu aja udah gak suka Gimana mau beli barangnya kamu gitu ya Jadi kalau misalnya kamu senang dilihat orang gitu ya Orang lihat kamu kayak nyaman Dekat sama kamu nyaman ya Otomatis lah ya Pasti rejeki itu pun lancar Teman-teman dekat ya Orang-orang senang sama kita ya Jadi ada saja rejeki yang akan hadir dalam kehidupan kita gitu Kemudian yang ke tiga belas ya Ketiga belas Cita-cita dan keinginan Anda mudah tercapai Ya Kena punya semangat hidup Ya Punya optimisme Kayaknya mentalnya lebih baik Ya otomatis Ya Kekuatan untuk berjuang mencapai cita-cita itu menjadi lebih besar Sehingga Apa yang kamu harapkan dalam kehidupan ini menjadi mudah tercapai Kemudian ke empat belas adalah mengikat hati pasangan Dan membuat mereka semakin cinta ya Ya itu tadi kan Di dalam poin yang ke enam ada memuncurkan aura pengasihan ya Jadi karena disukai orang banyak ya tentu saja pasangan yang paling dekat Ya misalnya suami, istri ya Dan sebagainya menjadi lebih sayang, lebih senang dan sebagainya ya Jadi keharmonisan pun akan lebih bagus gitu Sehingga hati dari pasangan Anda pun jadi lebih apa ya Lebih dekat gitu ya Lebih terikat gitu Oke Kemudian yang ke lima belas yaitu gairah seks pasangan akan meningkat Ya ini bonus ya Jadi kalau sudah istilahnya makin lengket, semakin sayang, semakin dicintai Ya otomatis lah dalam hubungan seksual suami istri pun akan lebih bagus gitu ya Kemudian yang ke enam belas adalah memunculkan keharmonisan pasangan Ya ini lanjutan ya Dengan apa istilahnya rasa cinta yang semakin besar ya Otomatis pasangan pun akan lebih harmonis ya Kemudian ke tujuh belas Membuat pasangan atau lawan jenis gampang rindu Nah ini juga bonus ya Setelah Rito Buka Aura ya pasangan kamu itu akan rindu terus ya Baru pergi belum lama eh udah dia udah rindu udah kangen dan sebagainya ya Karena ya itu ada daya magnet yang kuat yang membuat pasangan kamu itu selalu ingin dekat gitu Tapi juga harus hati-hati ya Karena pasangan semakin dekat banyak juga orang yang semakin dekat ya Jadi jangan salah gunain ya Nanti bentang-bentang telah buka aura Wah banyak orang yang senang ya Yang cowok jadi pengen cari tambahan istri lagi ya Yang cewek juga ngelirik-ngelirik pasangan orang dan sebagainya ya Ingat juga ya semua itu pasti ada apa istilahnya Sebab akibat ya Kalau kita berbuat hal yang buruk Pasti kita akan menerima akibat yang buruk ya Dan kemudian selanjutnya adalah Orang atau yang ke-18 ya Orang muda mempercayai anda ya Karena kamu itu punya persona inner beauty yang bagus ya Kemudian punya daya tarik yang bagus ya Otomatis lah rekan-rekan kerja kamu pun lebih jampang percaya sama kamu Bos jadi lebih sayang ya Kemudian juga klien kita atau kalau misalnya kita punya partner kerja Atau kita misalnya tender perusahaan dan sebagainya Banyak orang yang senang sama kita ya Otomatis ya Kenapa? Karena mereka percaya sama kita ya Dari aura kita memancarkan rasa ketertarikan Dan membuat mereka lebih percaya Dan kemudian yang ke-19 adalah daya ingat meningkat ya Jadi pikiran kita ini karena tadi badan kita menjadi lebih segar Ya aura negatifnya makin hilang Atau hilang sama sekali ya Otomatis daya ingat kita meningkat ya Jadi kita jadi lebih gampang fokus ya Gampang konsentrasi ya Kemudian kita yang tadi biasa pelupa jadi lebih bisa ingat gitu ya Nah otomatis kita akan meningkatkan kinerja kita kan Dalam pekerjaan kita Kemudian yang ke-20 adalah benteng diri dari segala serangan makhluk negatif ya Jadi kalau misalnya makhluk negatif itu kan sebenarnya tertarik Karena kita mempunyai aura-aura yang negatif ya yang sejenis Kalau misalnya kita punya aura yang positif ya mereka juga Misalnya aura positif kita sangat kuat Mereka juga tidak mudah untuk mendekat ya Apalagi memanfaatkan Nah otomatis itu akan membuat hidup kita menjadi lebih baik Ya jadi itu 20 manfaat dari membuka aura ya Banyak sekali manfaatnya ya Ini baru sebagian yang Mas Ong sebutkan Mungkin ada yang lain-lainnya Silahkan di komen di kolom komentar Kalau ada sahabat Mas Ong yang punya pengalaman Ikut dalam ritual buka aura ya Caranya apa aja ya Ritual buka aura itu banyak sekali caranya ya Dan Indonesia punya kasana budaya yang sangat kuat gitu ya Apalagi zaman dulu misalnya ya di keraton, di kerajaan Itu buka aura itu biasa gitu ya Ritual-ritual seperti itu biasa ya Misalnya mandi kembang ya pada malam-malam tertentu ya Bulan Purnama khususnya gitu Nah atau menjalani satu tirakat tertentu ya Itu hal yang biasa itu sudah menjadi budayanya bangsa kita gitu ya Nah oleh karena itu ritual aura sebenarnya adalah satu apa ya ritual yang aman gitu ya Yang sebenarnya merupakan sebuah ikhtiar dari seorang manusia Untuk meningkatkan kualitas hidupnya ya Tapi Mas Ong ingatkan ya Apapun juga ikhtiarnya kita semua kembali kepada Tuhan yang Maha Esa ya Tetapi Tuhan tidak akan memberikan sesuatu jika kita tidak berusaha Betul nggak ya Kalau kita misalnya sudah sehari-harinya nggak bagus auranya Kemudian sehari-harinya kita pemalas ya Mana mungkin ya kita bisa menjadi kaya, menjadi sukses dan sebagainya gitu Terus tiap hari kerjaan kita cuma berdoa ya Nggak ada gitu ya Doa ya boleh gitu Tetapi kita harus ada usahanya Kalau misalnya nggak ada usahanya ya nggak mungkin Usaha ya termasuk kita bekerja dengan rajin Ya termasuk ritual buka aura termasuk usaha ya Sehingga doa-doa kita pun akan mudah terwujud gitu ya Menjadi kenyataan ya Tentu saja Mas Ong percaya Semesta sangat suka sama orang yang mau berusaha Oke itu materi hari ini tentang manfaat dari ritual membuka aura ya Kalau sekiranya sahabat Mas Ong ada yang ingin ya Dibantu untuk buka aura silahkan hubungi Mas Ong di Instagram At Mas Ong Tarot ya Nanti kita lihat problemnya apa ya Demikian video kali ini Semoga bermanfaat buat sahabat Mas Ong Terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam Semesta Selamat menikmati